Ya, terima kasih. Oke, Reza. Hai, halo. Apa kabar semua? Apa kabar teman-teman semua? Mungkin kita nyapa-nyapa dari teman-teman dulu tadi aja ya. Yes, apakah ada yang dikenali? Dari rombongan HPF, kita punya Stephen Atef. Kemudian, siapa lagi yang ada di sini? Mayang Anggita, ya terima kasih untuk kehadirannya. Nanti nanya yang banyak ya. Saya nggak akan jawab. Oke. Mungkin ini kalau... Saya tidak akan jawab. Jauh ke perkenalan diri dulu kali ya, sih. Biar sama-sama akrab. Boleh. Terkenalin teman-teman, nama aku Reza Diofanda. Dari ISP Tanggerang. Nah, sekarang aku berdua menjadi moderator sih. Untuk sesi diskusi sekarang. Kena ikuti restoritas. Mungkin si Reza boleh perkenalan dulu sih. Gimana sih? Oke. Iya. Halo, apa kabar teman-teman semua? Nama saya Liza Camelia Suryanata. Saya kerjanya di Henan Putira Sekuritas. Udah dari tahun 2015. Nah, jabatan terakhir adalah Senior Technical Analyst. Jadi, specialty aku tuh membaca chart. Technical Analysis. Nah, jadi segala apapun yang bentuknya chart itu bisa aku baca. Jadi, kalau ada pergerakan hatimu tuh bentuknya dalam bentuk chart itu, itu gue juga bisa baca. Lagi kapan galau, terus peaknya senengnya kapan, entah downnya kapan, gitu. Itu bisa. Oh, bisa ya sih kalau kayak gitu ya sih. Ilmu baru ya sih. Indikatornya apa sih kalau kayak gitu? Ya, intinya Technical Analysis. Oke. Kalau lagi, oke. Indikatornya kalau lagi dalam membaca pergerakan harga tuh, biasanya saya pakai candlestick, of course ya. Untuk ini, apanya, untuk high, low, open, close-nya gitu. Nah. Nah. Sebelum langkah lebih jauh, kita bisa tetap market. Kan kita temanya tadi itu market update setelah Idul Fitri. Nah, kemarin kan cuti kita udah seminggu. Dan tiba-tiba kok di ISP Launcher. Tapi sebelum jauh ke sana, kita bahas tentang yang dulu kayak gitu ya. Peningkatan jumlah investor di Indonesia kan semakin kesini semakin meningkat ya Fitri. PSK sudah 10 juta investor SID di pasar modal. Nah, mungkin teman-teman masih pada video ini sih. Apa aja sih yang kita persiapin atau apa aja tips-tipsnya sebelum kita masuk ke pasar modal? Boleh sih? Dijawak. Oke. Sebelum masuk ke pasar modal, jadi apa persiapannya gitu? Selain duit. Sama KTP. Sama NPWP belum punya kali ya. Nah, kalau mahasiswa bikinnya pakai NPWP nggak sih? Mungkin pakai NPWP itu. Pakai NPWP orang tua. Kalau misalkan penghasilan, belum ada penghasilan tetap, masih uang, maksudnya masih dari orang tua gitu. Nah, terus itu kan secara teknis ya. Kalau buka rekening saham itu kayak gitu, KTP, kalau ada NPWP itu syukur, kalau nggak yaudah nggak apa-apa. Mereka uangnya, of course. Nah, uangnya itu jangan uang biaya SKS per semester ya. Jangan uang SPP. Jangan uang di SPP dipakai untuk trading ya. Karena kalian harus sadari pertama-tama bahwa investasi saham itu adalah investasi yang beresiko. Nah, oleh karena itu bisa terjadi pengurangan pada kapital. Kapital bisa loss gitu. Itu harus disadari ya. Nah, jadi jangan pakai uang SPP. Bahaya itu, nanti nggak bisa bayar uang semesteran. Atau jangan juga pakai biaya nikah. Nah, itu nanti kalau misalnya, apalagi diinvestasikan di saham yang salah ya. Itu bisa batal nikah. Jadi, kalau bisa, mungkin kalau yang buat newbie juga jangan terlalu banyak investasinya. Coba kecil-kecilan dulu gitu. Dan yang pasti, kalian harus invest dulu pada diri sendiri sebelum invest duit di bursa. Caranya gimana? Dengan kita buat investor atau trader pasar saham, ada dua ilmu. Ada dua pendekatan yang bisa dipelajari. Yaitu analisa fundamental dan analisa teknikal. Nah, kalau fundamental itu adalah analisa laporan keuangan. Mungkin di sini ada teman-teman yang dari jurusan ekonomi, accounting. Nah, itu kan ada tuh mata pelajarannya. Seminar, angkutansi, atau analisa laporan keuangan. Nah, itu berguna tuh ntar buat meneliti laporan keuangan perusahaan publik setiap tiga bulan sekali. Karena mereka diwajibkan untuk mempublish laporan keuangan yang transparan setiap tiga bulan sekali. Di surat kabar ekonomi, ya. Jadi, jangan cari di surat kabar gosip atau lampu merah. Itu nggak ada. Oke. Nah. Nah, oke. Nah. Terus, jadi mindset kalian juga udah harus berubah tuh bacaannya, ya. Jangan ngikutin gosip artis mulu. Jadi, tiap hari mulai baca-baca koran kontan lah, bisnis Indonesia, investor daily, gitu. Untuk ngikutin, atau Bloomberg, bagusnya untuk Bloomberg, ya. Sekarang zaman canggih di handphone kalian. Jangan chattingan sama gebetan mulu. Jadi, install juga yang namanya aplikasi keuangan. Seperti RTI Business atau Bloomberg, gitu. Untuk ngikutin harga saham atau perkembangan dunia, lah, gitu, ya. Jadi, banyak orang yang harus dihitung jatuhnya, sih, ya. Iya. Tapi, dari mulai kita sekarang di kuliah, nih, sebenarnya udah ada banget cikal bakalnya. Yaitu, kalau makro. Nah, pelajaran makro tuh penting, tuh. Kalian yang biasa ngantukin, biasa tidur mulu, tuh. Kalau pelajaran makro, tuh, aku tahu, tuh. Soalnya aku dulu juga begitu, ya. Tapi, begitu kerja di financial world kayak gini, di sekuritas, itu langsung make sense banget, gitu. Apa hubungannya sama suku bunga naik, sama ke pasar saham, terus apa hubungannya juga kalau inflasi tinggi ke suku bunga. Nah, apa coba hubungannya. Jadi, sekarang yang lagi ramai ini, kan, apa yang dilakukan The Fed, tapering off, ya, mengecilkan keran stimulusnya dia. Nah, karena apa? Karena dianggap perekonomiannya sudah bisa berdiri sendiri. Nah, tapi tingkat inflasinya ketinggian. Sampai 8,5-8,3 persen, gitu. Sedangkan Indonesia baru sekitar 2 persenan, loh. Jadi, jangan samakan kita dengan Amerika, gitu. Apakah kita harus menikah suku bunga juga? Nah, sorry, aku bicaranya agak cepat, tapi aku cuma mau kasih tahu, begitulah cara berpikir kita nanti, yang sebenarnya udah diajarin, udah mulai diajarin di kampus, di mata pelajaran makro. Jadi, perhatiinlah mata pelajaran itu, jangan tidur, jangan ngantuk. Malah kalau bisa, banyak tanya sama dosennya, gitu. Jadi, dosennya juga kaget, loh. Kalian ternyata ngikutin ya perkembangan selama ini, gitu. Kenapa lebih update dari aku? Ya, iya dong, kan aku bacanya Bloomberg, gitu. Ya, siplah. Jadi, emang sebelum berinvestasi itu, ada banyak banget ilikator yang sebelum dipersiapkan, ya, Ci. Seperti tadi, Cici bilang, jangan sampai pakai uang SPP, artinya pakai uang yang gini, atau yang uang yang, kalau misalnya kita pakai, nggak kenapa-kenapa, gitu. Ya. Terus juga, invest pada diri sendiri juga. Jadi, jangan sampai kita invest hanya dalam sektor keuangan, atau sektor real, dan juga invest pada diri sendiri juga. Nah, kita juga harus tahu, kayak, apa aja sih yang berkaitan langsung dengan investasi itu, misalnya, berkaitan dengan makroekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, tingkat currency, dan sebagainya. Nah, ini di kolom komentar ada yang bertanya, Ci. Tadi kan salah satunya, kita harus banyak-banyak baca berita. Nah, jadi ada yang bertanya, Ci. Gue minta sumber news yang credible dong, kira-kira menurut Ci Liza, yang credible itu apa aja, Ci? Oh, boleh ikutin kontan, harian, sorry, newspaper kontan, atau Business Indonesia, atau Investor Daily, atau CNBC. Ya, cuman, CNBC itu judulnya, seringkali kadang-kadang gak clickbait, tapi, nah itulah, jangan baca judulnya doang. Ya, harus, misalnya gini loh, temporary, bumi berhasil membukukan keuntungan, net profit, padahal sebelumnya itu dia rugi mulu. By the way, teman-teman tahu gak, perusahaan bumi itu perusahaan apa? Nah, ya, Batu Barak kan, ya termasuknya grup Bakri kan, kalau yang udah lama di market, grup Bakri udah kenal deh, kayak apa deh. Nah, jangan baca headline-nya doang, tapi teliti juga, ke dalamnya laporan keuangannya. Masa sih, kemarin-kemarin dia rugi, kok sekarang bisa untung? Dari mana dapetnya? Apakah ditambang batu barunya ditemukan emas? Jadi untung. Nah, kemudian, teliti tuh laporan keuangannya, oh, ternyata dia tuh, untungnya cuma dari laba kurs, apa penyesuaian, apa ya, penyesuaian aset, nilai aset, something like that. Nah, bukan dari kegiatan operasional utama dia, gitu. Jadi ya, gak kita angruk juga, gitu kan, gak real, gitu. Nah, ya, dari gitu-gitu deh, sama, Mbak. di berita-berita itu terkadang headline sama isinya itu terkadang berbeda ya, kalau misalnya kita bisa membaca yang sama ya, gitu ya. Betul, ya. Nah, kita sekarang ini kali sih, lanjut ke update market global. Mungkin tadi pagi atau tadi malam, market global, John Jones gitu itu naik 0,08 persen ya, dan S&P juga, dia malah, ini, S&P yang turun, ya, 0,09 persen. Bursa USA juga beragam, namun di Eropa menguat. Apa yang terjadi, Cik, di bursa-bursa luar? Ini basically, basically, sentimennya masih sama aja, ya, jadi, antara, masih berkutat antara kenaikan suku bunga Amerika, karena dia punya inflasi itu nggak turun-turun, ya, pas Maret itu 8,5 persen. Nah, pas April kemarin, udah keluar, angkanya 8,3 persen. Udah turun dikit, tapi masih tinggi gitu loh, sedangkan, Amrik itu punya cita-cita untuk menurunkan inflasinya, sampai 2 persen. Ya, kamu hitung aja sendiri, mesti nurunin suku bunga berapa, Bips itu bisa sampai 2 persen. Kan itu perjalanan masih jauh gitu ya, masih sulit. Nah, jadi, view-nya ke depan, kayaknya ini The Fed masih akan menaikkan suku bunga secara agresif tahun ini, gitu ya. So far, dia udah naikin 75 Bips selama 3 bulan terakhir, ya. Sedangkan, kita gimana? Kita mah belum, kita mah santai aja, kita, inflasi kita baru 2 persen bro, artinya itu juga masih rendah gitu ya. Nah, kalau di kita, terus, angka GDP kita juga baru keluar, pertumbuhan 5 persen loh, kemarin, GDP itu, kuartalan apa bulanan ya? John, John, GDP itu kuartalan apa bulanan ya? Kuartalan. Kuartalan, oke, berarti kuartalan, first quarter kemarin, GDP kita masih bagus, masih 5 persen, termasuk yang terkuat, among, among banyak negara, gitu. Nah, sementara si, si Amerik ini, diperkirakan resesi. Oh ya, by the way, teman-teman tau gak, resesi itu artinya apa? Yang bisa jawab, yang bisa jawab di chat nih, nanti nih, diajakin makan-makan sama Reza. Ya, resesi itu artinya apa? Ya, oke. Nah, sambil kita menunggu, kita lanjut aja. Oh ya, terus masih sekitar perang, perang antara Rusia, Rusia dan Rusia. Sebenarnya sih, alasan perangnya apa, dan perangnya bagaimana, udah bukan urusan kita, tapi itu efeknya ke, harga komoditi. Ya, harga komoditi. Itu ada yang nulis chat, nanti tolong Reza bacain ya. Resesi itu pelabatan, oke. Masih berkutat antara perang Rusia dan Ukraine, dan imbasnya ke, kenaikan harga komoditi. Ya. Jadi, apalagi Rusia itu, Rusia itu, dia adalah penghasil natural gas, yang, men-supply, cukup men-supply banyak negara. Ya, jadi, kenaikan, supply, kenaikan harga natural gas itu juga kencang, lately. Kemudian, juga minyak, ya. Rusia itu juga penghasil negara minyak, yang cukup signifikan, gitu. Oh ya, terus pertanyaan kedua, kalian tahu nggak, ada yang tahu nggak, siapa produsen minyak terbesar di dunia? Negara apa? Nah, itu pertanyaan kedua. Yang soal itu tadi, yang resesi udah ada yang jawab belum? Ya. Jawab nih, dari Gunter, Incheon. Resesi adalah turunnya PDB, atau ketika ekonomi real, negatif secara kuartalan. Oh ya, artinya, apa tadi dia bilang, pelan, apa? Turunnya PDB, atau ketika ekonomi real negatif secara kuartalan. Pertumbuhannya negatif, betul. Jadi, resesi itu dia, pertumbuhannya negatif. Kita pernah resesi nggak, Indonesia? Ayo. Siapa yang ngikutin, siapa yang ngikutin angka GDP Indonesia? Ayo. Bukan ngikutin sinetron ikatan cinta, oke. Siapa yang ngikutin angka GDP Indonesia? Ayo. Tiap kuartalan. Kita pernah nggak negatif? Pernah nggak. Nah, Ci, tapi ini, Ci, yang menarik adalah ketika banyak sentimun negatif di luar ya, seperti perang, atau defense yang mengikuti hubungannya, dan GDP, atau pelangkaan minyak, dan sebagainya, itu bermengaruh langsung nggak sih? terhadap market Indonesia sih, atau misalnya berpengaruh sektor apa sih sih, yang menguntungkan, dan sektor apa yang dirudukan sih, di kasus-kasus tersebut. Oke. Contohnya aja ya, karena perang ini, harga komoditinya langsung roket semua, sedangkan kita Indonesia, untungnya adalah gudang komoditi, maka ketika bursa US dan Eropa itu pada berguburan, justru kita malah mendapat keuntungan, karena karakteristik market kita, sorry, market kita itu adalah commodity driven, ya. Jadi, kalau kalian mulai, udah mulai, apa namanya, trading nih, di saham-saham komoditi kita, khususnya, batu bara. Nah, ada nggak yang pegang saham batu bara kemarin? Ayo coba, dan berapa puluh persen keuntungan kalian? Coba tolong ditulis di chat, aku mau tahu. Siapa yang pegang PCPA? Adaro, Indi, Doit. Mungkin ada yang pegang Doit dari harga Rp250, terus sempat jual di Rp650, cuma dalam jangka waktu, 1, 2, 3, 4, 4 bulan aja bro. Jualan apa coba? Dari modalnya Rp250, bisa jual di harga Rp650, cuma dalam 4 bulan aja. Ini legal loh. Oh ya, ada yang bilang, Indi, Doit. Wah, Pak Guntur, Pak Guntur ini dari Korea loh. Hayung hasil. Kita harus, kita harus tersalam dong. Pak Guntur, Pak Guntur sering ikutin program-program kita. Kemudian juga PTBA. PTBA hari ini lagi naiknya seru banget nih. Mungkin ada yang punya PTBA, wait, wait, PTBA dari harga berapa tuh? Nah, PTBA uptrend ya, dari sejak bulan September itu, di sekitar harga ya Rp2.300an deh. Gak usah dapet yang paling murah deh, Rp2.300 aja. Kalau misalnya kita pegang sampai saat ini, harganya udah Rp4.000 bro. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bulan, 9 bulan. Ya, 8 sampai 9 bulan, dari harga Rp2.300, udah di harga Rp4.000 sekarang. ya. Ya. Oh, ya sih. Jadi, ada yang bertanyaan sih. Ya. Ya, gimana? Apakah saham, kan sekarang lagi pada terbang nih saham-saham batu barang, apakah sekarang itu laku yang cekat untuk membeli, apa sudah ketinggian sih? Untuk trendnya sendiri sih? Oke. Nah, itu dia. Kalau dari trend, memang kita bisa bilang bahwa mereka adalah trendnya bagus. Trend. Tapi, masalah entry-nya di mana? Nah, itu dia. Yang perlu lebih dipertajam dengan technical analysis, ya. Jadi, kalau PTBA sekarang nih di harga Rp4.080, mungkin aku agak grogi, kalau nyuruh kalian masuk di sini, gitu ya. Kenapa? Karena kalau menurut ilmu technical analysis itu, sekitar Rp4.100 itu ada resistennya, ada garisnya, gitu artinya. Ada plafonnya, ya. Nah, coba dilihat yang lain. Misalkan Indy. Nah, Indy berapa nih harganya sekarang? Indy ke Energy. Indy, dia mulai masuk, oke, Rp2.700an, ya. Indy ke Energy mulai masuk ke industri baterai motor listrik, ya. Dia ada anak perusahaan, PT Toba itu, namanya, bekerjasama dengan Kojek, ya. Dan ada perusahaan baterai listrik dari, dari Taiwan, ya. Nah, itu dia membuat baterai motor listrik di Indonesia. Indy, ini kalau di sekitar harga Rp2.700an, nah, ini masih boleh masuk, kayaknya, ya. Rp2.700an, Rp2.700an, karena hari ini dia baru breakout dari MA20. Nah, nanti tambah belinya lagi, alias average up, kalau sudah di atas Rp2.700an, eh, tadi dulu, Rp2.700an, di atas Rp2.700an, nah, target awal, semoga nih uptrendnya ini, jangka pendek, kenceng lagi, menuju Rp3.000an, atau at least Rp3.150an, gitu. Nah, ya, jadi, masalahnya dari dakleksik. Cik, antar, ini kan lagi kita ngomongin sektor komoditasnya, Cik, kalau di weekend kemarin tuh ada berita, Cik, Presiden Jokowi, ketemu sama Elon Musk, apakah ini, bisa demikian, Bro, karena, kayaknya udah dari dua tahun yang lalu deh, dari sejak si Joe Biden itu naik ya, naik jadi Presiden, terus udah mulai ada pembicaraan tuh, kalau si Elon Musk mau ke Indonesia, tapi kemudian terhalang COVID ya, COVID merebak, jadi dia belum dateng-dateng untuk rombongannya. Nah, akhirnya Presiden kita deh, yang nyamperin ke sono. Oke, oke. Along the way, ini sebenarnya Antam sama Inko juga udah bikin beberapa konsorsium ya, terkait, apa namanya, proses untuk bikin factory, baterai, EV, electric vehicle ya. Nah, Antam menarik nih kayaknya untuk di trading-in, karena dia baru rebound dari support ya, supportnya itu ada di sekitar Rp2.300, sekarang Antam harganya di Rp2.410, kayaknya menarik nih untuk buy. Nanti kita average up-nya, kalau sudah di atas Rp2.470, besok ya, kalau misalnya bisa tembus Rp2.470, kita average up, target awal sekitar Rp2.600, atau target idealnya bisa di sekitar Rp2.900. coba perhatiin Antam deh, besok-besok kita review lagi, stop loss-nya kalau jatuh di bawah Rp2.270, kalau closing di bawah Rp2.270. Oke, ke pertanyaan kamu tadi, jadi gimana? Jadi ini, tadi kan yang Elon Musk itu sudah dijawab oleh Cik, tapi gini, yang menarik adalah, dua tahun lalu itu kan yang terbang itu Antam, yang pas awal-awal COVID itu, nah, kemudian terbang itu kan, Antam malah turun lagi Cik, itu apakah menjadi sebuah, apa ya, sebuah ketakutan tersendiri, terhadap peristiwa masa lalu, Antam pernah terbang tinggi, lalu gak jadi sama Tesla, lalu turun lagi, apakah ini akan menjadi, atau sudah berkontrak nih sama Tesla Cik? Antam, mas ketahui lah, bahwa masa depan Antam, Inco, dan, nikel, industri nikel kita in general itu, sangat cerah, dan tidak tergantung oleh, si Tesla-nya Elon Musk semata, gitu, karena, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan, melarang ekspor ya, nah, melarang ekspor biji nikel, kenapa? karena presiden kita tuh tahu, bahwa, gudangnya nikel di dunia itu, adalah kita, gitu, nah, kalau misalkan kita ekspor, murah-murah, dalam bentuk masih wrong, masih mentah, gitu, rugi banget dong, nah, akhirnya, perusahaan asing itu, yang disuruh bikin, fasilitas atau factory, di Indonesia, otomatis mereka kan, jadi ada, investasi, dalam negeri, ya kan, di dalam negeri kita, maksudnya gitu, nah, dengan demikian, mereka juga membuka lapangan pekerjaan, di sini, gitu kan, dan, yang kita jual, nikelnya tuh gak mentah, tapi udah diolah, gitu ya, dengan kobalt, segala macam, jadi, parts-nya, baterai EV itu, bernilai lebih tinggi, gitu, so, jadi, jadi, untuk kedepannya, selainnya gara-gara perang ini, juga, elektrik vehicle is the future, emang kita udah gak bisa, kita udah gak bisa, apa, berpaling lagi, bahwa masa depan dunia adalah, mobil listrik, gitu, so, ya beruntung lah Indonesia, punya nikel, cadangan nikel yang banyak, gitu. Berarti sektor energi itu, sangat menjanjikan ya, menurut diri, lagi, kemudian tahun, atau kemudian masa yang depan, namun, gini, yang lain mungkin, di sektor finance, hari ini, kembali ke kembali, karena, BISD sekarang menguat, dan finance itu, memimpin, 0,22 persen, penaikan, disitu kan ada, BCA, BRI, BNI, BBRI, big bank lah, menggeret, menggeret, untuk naik, nah, apakah ada, intimen positif, terhadap, penaikan bank, pada hari ini? Oke. BCA sekarang harga di, 7,450, harga BCA di, 7,450, berarti, oke, rebound sih, dari sekitar supportnya, di harga 7,200, sampai 7,300, tapi, untuk kedepannya, potensi reboundnya ini, masih harus di, kita teliti, dia bisa gak lewat, angka 7,700, nah, karena kemarin, jatuhnya BCA tuh, cukup dalam, dari, angka, 8,300, sampai 7,300, itu, itu juga, yang menyeret IHSG, karena, dia kan market capnya besar, gitu ya, nah, kemudian, ini, ini ada hubungannya, in general, sama, ada hubungannya dengan IHSG, in general, maksud saya, kebangkitan sektor finance, itu bagus, kalau, market, mau, mau recover, kayak gini gitu ya, hari kita rebound, 1,3 persen hari ini, 86 poin, dibantu oleh BCA, BRI, Mandiri, BNI, it's a good news, it's a good situation, kenapa? Karena finance adalah, tulang punggung IHSG, jadi, kalau bangkitnya sama mereka-mereka, si giant-giant gini, ya, artinya sehat banget gitu, apa, kesembuhannya, nah, tapi, untuk kedepannya, masih tetap kita, harus, teliti, apa, teliti lebih, maksudnya bukan teliti, harus pantau, masih harus dipantau ketat, ya, apakah ini, sudah bisa dikategorikan, rebound yang solid, atau masih sekedar, apa namanya, technical rebound aja, gitu, jadi IHSG, balik ke angka 7 ribu pun, saya rasa, kita masih akan banyak, volatilitas yang tinggi, artinya, macam roller coaster, gitu ya, naik turun, naik turun, gitu, banyak yang kayak gitu, ngikutin sentimen, dari, market regional juga, dan perhatiin, saham-saham, finance-nya ini deh, baik, tapi kalau misalnya dilihat ya, Cik, Big Bank ini, pas kemarin dia jatuh, parah-parahan itu, meninggalkan gap di atas ya, Cik, apakah dalam jangka waktu, dekat atau menengah itu, bisa tertutup kembali, Cik? Gap maksudnya, ya, ya, contohnya, ada gap di harga, 8, taruh, berapa nih, 8, 075, ya, gap di angka 8, 075, nah, makanya, sebelum kita berharap, BCA balik ke situ lagi, coba kita watch dulu, sekitar harga 7,700, itu jadi pintu pertama, BCA, untuk dilalui, kalau kita istilahnya namanya, nah, resistancenya, BCA ada di 7,700, pintu pertama, kemudian pintu kedua, ada di sekitar 7,900, nah, baru deh, itu tugas ngisi gap ke 8, 075, mampu atau enggak, gitu, kita bertahap, buy-on breakout di 7,900, baru boleh kita, cicil untuk membeli ya, sih ya, kalau mau cicil, sebenarnya sekarang enggak apa-apa, 7,450 nih, kemudian, average up pertama, di sekitar 7,700, yang kedua, 7,900, terus, nanti watch, bisa tutup gap enggak, 8,075, sampai 8,200 deh, target idealnya, kalau lancar, kalau lancar itu, makanya, strateginya kita adalah, average up bertahap, menurut saya, paling wise, begitu, di saat-saat sekarang ini. Oke, aku mau reminder kepada teman-teman, yang ingin bertanya, atau, tentang teknikal, atau fundamental, suatu saham, komen saja, boleh, kita melihat bahwanya, seminggu kemarin tuh, Big Bang, itu ancir-anciran sih, contohnya kayak Arto, makanya, udah, ARB berjilip-jilip malah sih, dari harga 19,000, sekarang, mungkin sudah, 7,800, 9,000-an sih, itu ada apa dengan Arto? Iya, 8, sekarang Arto harganya, 8,150 ya, kalau, eh, 7,000, 7,600, oke, Arto ini kan ada hubungannya, sama Gojek Tokopedia nih, oke, kalau secara, teknikal sih, sebaiknya, kalian sabar dulu, karena ada kemungkinan, bisa ambil Arto, lebih murah lagi, di sekitar 5,500, jadi, saya belum melihat, saat ini, belum melihat, tanda-tanda, bahwa, Arto nya, bisa rebound, belum, kayaknya, tekanan jual masih tinggi, walaupun, secara indikator RSI, sudah berada di area oversold, tapi, belum jaminan, ya, indikator itu, fungsinya adalah, mendukung, ke, keseluruhan pergerakan harga, ya, jadi, dia, statusnya kelas 2, gitu, fungsinya cuma mendukung, tapi, tidak bisa kita melihat, indikator Tok, dia sudah di oversold, atau di overbought, maka itu, dia siap rebound, atau dia siap turun, gak bisa kayak gitu, cara, menentukan, support, dan resistance, atau membaca pattern, itu lebih, lebih tinggi kelasnya, gitu, daripada indikator, so, kalau secara pattern, Arto ini, kalian hold, kalian, santai aja dulu, wait and see dulu, kalau yang belum masuk, ya, karena bisa jadi nanti, mendingan kita buyback-nya, sekitar 5.500 aja, kayaknya, perjalanan panjang, oh iya Ci, ada yang tanya lagi nih Ci, kalau, tadi Ci Riza bilang, kalau misalnya, Arto ini berhubungan, sama Goto, sementara hari ini, Goto itu naik, sekitar 10 persen-an ya Ci ya, kalau gak salah, tadi tadi, nah itu bagaimana, dengan Goto sendiri sih, apakah sudah ada, rekomendasi untuk, memburu, by object-nya, atau mana Ci? Goto tadi, sempat tertinggi 224, tapi saat ini, ada di angka, 204, 202, jadi cuma naik 5 persen, ya, oke, kenaikan Goto, sampai terendahnya, 1.80, kita dulu, Goto, Gojek Tokopedia, oke, 15 menit, oke, karena dia, chart-nya masih sedikit ya, dari, dari IPO, maka saya, pakenya chart 15 menitan, nah, ini, oke, berhubung, apa namanya, berhubung, startup kayak gini tuh, masih, merugi, alias masih buang duit, masih bakar duit aja gitu, jadi, bahkan di prospektusnya, kalau teman-teman kemarin tuh, sebelum, ikut IPO, itu mempelajari prospektusnya, dia bilang tuh, si Goto ini, kami dari sejak perusahaan berdiri, itu belum pernah untung sama sekali, dan kemungkinan juga akan sulit, meraih posisi profit, dia bilang gitu loh, dan bahkan ada perhitungan, ininya, proyeksi performance, sampai tahun 2024, itu juga masih rugi, nah, so, ya, akhirnya setelah agen stabilisasi itu, CIMB niaga duitnya abis, untuk menjaga, supaya harga Goto nggak jatuh, ke bawah harga IPO, akhirnya jebol juga pertahanan mereka, ya, nah, potensi, potensi rebound ini, kemana, untuk Goto, oke, saya melihat, kalau dia belum bisa fix, kalau dia belum bisa fix, ke atas 206, at least, ini saya baca chartnya yang 15 menitan, artinya, pergerakannya, detail banget, kalau belum bisa fix ke atas 206, maka sulit untuk dia mulai uptrend barunya, kalau jangka pendek, alias short term, itu 1 sampai 3 bulanan, ya, sebulanan lah, kalau sebulanan, mungkin dia bisa sampai 280, ya, tapi, penting untuk dia naik ke atas 206 sampai 2010 dulu, baru kalian, apa namanya, average up, gitu, kemudian terus tadi, sempat ketinggi 224, ya, boleh, habis itu average up lagi, kalau sekitar sebulanan sampai 3 bulanan, mudah-mudahan bisa sampai ke 280, gitu, untuk Goto. untuk Goto, seperti itu ya teman-teman, nah, selain sektor finansial, pulang punggung ISB itu, di sektor mana lagi sih, yang bisa kita kermati sih, selain sektor finansial tadi, kita sudah sebut big bank-big bank tadi, yang cukup pegang peranan penting, teknologi enggak ya, teknologi enggak, jangan, apalagi sekarang, trennya suku bunga naik itu, bagus apa jelek, buat sektor teknologi, jelek kan, ya, dan, nah, Goto ini, karena dia IPO-nya jumbo, market cap-nya juga jadi besar, maka, setiap 1% pergerakan dari Goto, akan memberikan, 7 poin, kepada IHSG, jadi, kalau kemarin itu dia, ARB terus, minus 7% terus, kali 7, nah, dia itu memberikan tekanan, jual sebesar 49 poin, kepada IHSG, nah, kalau sekarang dia naik nih, maka, otomatis, setiap 1% pergerakannya, kan, memberi sumbang sih, 7 poin kepada IHSG, ya, otomatis, karena market cap-nya besar, dia juga memberikan, apa, dia semacam index mover, gitu, buat IHSG, jadi, jangan, jangan teknologi, itu, komoditi, komoditi, iya, komoditi, penting, apalagi, ada hubungannya sama, apa, sentimen yang lagi bermain sekarang ini, kenaikan harga komoditas, ngaruh juga, kekomoditi, karena, lucunya gini, sektor mining kita, itu banyak dipengaruhi oleh kebijakan dalam negeri sendiri, ya, selainnya, dari harga, internasional, dari harga komoditi itu sendiri, kita juga kadang diombang-ambing oleh kebijakan dalam negeri sendiri, gitu, contohnya, satu, batubara, excuse me, contohnya, satu, batubara, itu ada sempat kemarin yang tidak boleh ekspor ke luar negeri, untuk, demi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri, ya, karena, apa, di China, di India, itu sempat mati listrik loh, beberapa waktu yang lalu, kenapa? karena pasokan batubara mereka berkurang, ya, inti, apa, bukan inti, impiannya sih, bagus bro, ideal, mereka mau mulai beralih ke green energy, mengurangi penggunaan batubara, karena itu banyak polusinya, tapi, pembangunan green energy itu, ongkosnya mahal, dan udah gitu, pembangunannya lama, kita belum siap gitu loh, sedangkan kebutuhan, batubara untuk penerangan lah, apa, segala macam, itu, nggak ngimbang gitu, sama, apa, sama energy yang bisa dihasilkan dari go green, dari, dari green, ya, dari green energy itu, gitu, nggak imbang, belum imbang, so, akhirnya, batubara mau nggak mau, kembali, dipakai, kembali diburu, harganya naik kan, gitu, nah, sedangkan pemerintah bilang, nggak boleh ekspor, ya, buat penuhin kebutuhan, kita dulu, DMO, ada yang namanya DMO, ya kan, nah, itu kewajiban domestik, kemudian, CPO juga, nah, bicara commodity, ada lagi yang namanya, minyak kelapa sawit, CPO, itu, berserta turunannya sekarang, tidak boleh di ekspor, ke luar negeri, ya kan, kita juga perlu, kenapa, karena kita lagi krisis minyak boreng, ya, minyak borengnya, kalau misalkan langka, gara-gara harganya murah, nah, sekarang, akhirnya harganya dinormalisasi, supaya para produsennya itu juga, juga mau, untuk menjual, di dalam negeri, ketimbang ke luar negeri, kenapa, karena jualan di luar negeri, lebih untung, harganya naik lah, kok kita di sini disuruh tekan, gitu loh, ya, gimana ya, namanya kita businessman, gitu kan, so, selain, makanya itu, banyak dinamikanya, antara apa yang kebijakan di dalam bukti, berbanding dengan harga, komoditi dunia yang sebenarnya udah tinggi, so, ya, menarik, untuk kalian pantau terus. Berarti tadi, si Eliza sudah bilang bahwa, finance, terus, komoditas, sama, di dalamnya CPO, dan sebagainya, karena, kita juga melihat bahwasannya, di antara ada kebijakan pemerintah yang berpengaruhi, kenaikan harga komoditas, lalu juga, berdaya alam dari Indonesia sendiri, si, ya, bisa jadi. Dan, ini ada lagi, si yang bertanya, si PO naik, lalu kebijakan pemerintah mengarang untuk ekspor, bagaimana pendapat si Eliza tentang, esahat, SSA, SSA, Surya Esa Partasa, E, E, SSA, dia kan amonia, amonia, bukannya, E, SSA, SSA, iya, itu kan dia amonia, bukan CPO, dia, diuntungkan ini, gara-gara amonia, ini katanya Ukraine, yang banyak produksi, tapi, karena Ukraine lagi, lagi ini, apa, bergejolak, maka, harga amonia tinggi, dan, SSA ini, 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 maksudnya, ini alasan, dibalik, uptrendnya, harga saham SSA, karena dia adalah produser, amonia. Oke, berarti lainnya, CPO sama amonia itu? Lain. Oke, ada yang nanya lagi nih, Ci, beberapa hari lalu, saya melihat bahwasannya, sektor dari consumer goods, khususnya gandum ya, Ci, kayak, ICBP dan sebagainya, itu dipengaruhi oleh, di Ukraina, yang membatasi, yang sedang perang, serta India itu, yang membatasi ekspor gandum, nah, bagaimana pendapat, tentang ICBP, IMDF, dan sebagainya, Ci, yang di sektor gandum, gandum. Satu lagi, pernah dengar Mayora? Ya, Mayora, Mayora kan bikin, cookies ya, cookies bahannya dari apa? Gandum. Nah, terus gandumnya, sekarang harganya naik, gimana coba? Mahal kan jadinya, modalnya gitu, terus kemudian, kita mau naikin harga jual, kayaknya juga, nggak bisa terlalu, ngebebanin ke masyarakat, masa yang biskuit, yang tadinya 5 ribu, tiba-tiba, di dobelin jadi 10 ribu gitu, kayaknya nggak masuk akal juga, yang ada adalah margin profit, mereka jadi mengecil, ya kan? Padahal Mayora, sempat diiklanin loh, tempori, pernah dipegang, permennya tuh, sama Elon Musk gitu, terus sempit naik, dikira di endorse kali, ya, tapi, balik lagi, bahan bakunya nih, apa, gandumnya, masih belum jinak juga, so, ya Mayora-nya masih gonjang-ganjing ya, demikian juga dengan ICBP Indofood, oke, tapi, ICBP Indofood ini, kemarin, sempat ketolong, Indofood, ICBP apa, Indofood ya, yang punya LSIP, nah, ya, 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 sorry, ya, 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 dikonsolidasi, bisa memberikan tambahan income, gitu, kepada INDF, artinya, masih membuat performance dia terlihat bagus, ya, nah, sedangkan, kalau buat, kalau buat bahan baku, mie-nya, oke, ya, masih pakai, itu, harga bahan baku yang mahal, ini tampaknya juga bisa menekan margin profit, tapi, setidaknya mungkin di offset, oleh penghasilan mereka di bidang CPO, ya, sama, ini loh, menjelang, menjelang lebaran mudik kemarin, kan mobilitasnya mulai dilonggarkan nih, ya, jadi, otomatis, spending di barang-barang consumer ini juga mulai naik, gitu, kemarin di bulan puasa, ya, mulailah beli cookies juga, mau nggak mau, gitu ya, akhirnya peningkatan sales-nya juga ada, intinya adalah, kenaikan harga gandum ini, emang berpengaruh banget, buat para produsen-produsen consumer ini, untuk, potensi kenaikan harga, kita harus, pilih-pilih kayaknya, pilih-pilih sahamnya ya, jadi, kalau yang kayak Mayora gitu, aduh, sorry banget ya, kayaknya masih, masih rada tertekan ya, padahal kemarin udah sempat maik, ke 18.50, agak loyok lagi, coba lihat, sorry, posisi hari ini di 16.25, tadi sempat ke 1.600 malah, masih agak gonjang-ganjing ya, bro, kalau misalkan mau pegang saham Mayora, semoga dia nggak tembus ke bawah 15.75 lagi, dan sedangkan untuk ICBP Indofood, kayaknya mungkin lebih bagus nih trennya, ICBP, setidaknya udah mulai kelihatan, uptrend jangka pendeknya ya, supportnya yaitu MA10, ada di angka 77.50 hari ini, pas banget, pas dia rebound gitu, mudah-mudahan bisa stay di atas 8.000 lagi, segera, kemudian untuk Indofood, juga tren jangka pendeknya lebih bagus, ya, hampir mencapai target di sekitar 6.600, saat ini kami melihat dia masih berada di sekitar area resisten, kalau sudah bisa tembus 6.600, maka jalannya akan lebih long, kemana targetnya ke sekitar 6.850 sampai 6.950, atau 7.000 lah, jadi masih tetap sarannya average upper tahap. Oke, baik, jadi itu untuk saran Indofood dari ICBP, average up, itu sebarang kaitan dengan itu, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita sudah lebih dari cukup, mungkin ini sih yang terakhir, sekarang kan IHSG lagi beris ya, maksudnya lebih dalam fase penurunan yang kemarin, tapi kalau misalnya dilihat dari asing, kok malah ngebeli ya sih, akumulasi, itu kenapa ya sih? Gini bro, aku, oke, kita berhubung ini, udah mau penutupannya, udah mau closing, sebenarnya saya mau ada sharing sesuatu, kita nggak bisa share screen, tapi actually aku mau kasih tau nih, kita temanya kan, sell in May, yay or nay, sebenarnya ada apa nggak sih, ya sell in May ini, sell in May and go away ini, kejadian nggak sih tahun ini, gitu loh, jadi itu, idiom itu tuh sebenarnya, nggak bukan gara-gara pasar modal tuh sentimen banget sama bulan May, ujuk-ujuk tau-tau semua jual saham di bulan May, nggak begitu juga gitu, nah ada penjelasan ilmiah di belakangnya, jadi salah satunya adalah, karena bulan May itu biasanya pembayaran dividen, nah begitu dividen diterima, dibawa berarti ada capital flight, ke negara investor masing-masing gitu, ya siapa tau kan investor pasar modal ini, institusi banyak yang asing, banyak yang asing punya, ya kan, nah, kemudian, ya, pada kenyataannya, asing ada keluar loh, bulan May ini, jadi, kalau boleh aku bacain, sebentar, kalau ini di mana sih tadi, sebentar, sebentar, oh ya ini dia, foreign flow, foreign outflow, tepatnya, pada bulan May itu, ada posisi asing net sell, sampai pertengahan May ini, sebesar 9 triliun, 9,1 triliun bro, sementara itu membuat IHSG jatuh, sebesar 8,7 persen, ya, tapi, kalau dihitung dari awal tahun, alias year to date, ya, kita masih adalah, kenaikan atau plus tipis, sebesar 0,26 persen, ya, dari awal tahun, sementara net buy-nya investor asing, year to date, itu masih ada 63 triliun, so, walaupun mereka mulai jualan, 9 triliun, tapi sebenarnya, masih ada duitnya mereka, di sekitar sebesar 63 triliun, ya, dan itu yang terjadi di bulan May, so, ya, after all, ternyata, kenyataannya, sell in May, benar-benar terjadi, di IHSG, pada tahun ini, gitu ya, ada keluar 9T, sementara, kalau dari Februari, Maret, April, 4 bulan sebelumnya, itu asing net buy, positif, gitu ya, yang paling gede, malah bulan April, ada sekitar 40 triliun, mungkin ini bertepatan sama, IPO-nya Gotoh, bukan ya, April, 40T, oke, Gotoh, kapan sih, IPO-nya, sebentar-sebentar, info, mesti, dicek, di RTI business, Gotoh, sebentar, profiles, dia kapan, oh ya benar, listing, 11 April, ya, info-info kayak gitu tuh, ada di RTI business, aplikasi, aku bukan endorse ya, bukan ngiklanin apa, tapi, itu udah jadi, apa, apps, apps andalan lah, buat kita yang di pasar modal, jadi, kalau kalian tertalik, untuk ngikutin harga saham, corporate action, tanggal dividend, apa segala macam, profile company, pakai aja, gitu, nah, ya, jadi, sell in May itu, ternyata benar-benar terjadi, ya, dan, kembali ke pertanyaan Reza, tadi gimana? Jadi, ketika sell in May itu, benar-benar terjadi, sih, respon kita nih, untuk sekarang itu, apakah, nunggu dulu, biarin, oh, bagaimana sih? IHSG, pada saat ini, eh, sorry, bukan pada saat ini, pada saat dia break uptrend-nya, jebol support-nya, ketika IHSG-nya itu jatuh ke bawah level 7200, nah, itulah saat, di bawah 7100, itulah saat dia harus menjalani trend turun ini, ya, nah, kemudian, di sekitar support 6500, sampai 6600 ini, saya suspect, kita masih akan mengalami, masih akan melihat volatilitas yang tinggi, alias yang tadi saya bilang, itu semacam roller coaster gitu, naik turun, naik turun, sering gitu, beberapa kali, istilahnya di gojok-gojok lagi, nah, karena penurunannya itu, tipenya tergantung, eh, tergolong, dalam, dan cepat, jadi, nggak bisa tuh, kita langsung recover V-shape, langsung balik lagi ke angka 7000 dengan cepat, itu kayaknya nggak gitu, IHSG perlu sabar dulu, bikin base, baru gitu, terus di sekitar 65 sampai 67 gitu, untuk kemudian, membuat sebuah platform, jadi, kalau misalnya pesawat mau take off, kamu perlu landasan kan, gitu, nggak ada yang landas, kalau misalnya, kayak bola tenis, iya, cuma, jeduk lantai, and then bisa bounce lagi, tapi kan nggak bisa tinggi, nah, beda, dengan, kalau pesawat itu, dia perlu landasan, nah, itulah, nah, sekarang kita perlu bikin landasannya dulu nih, jadi perlu bikin base dulu, supaya naiknya bisa lebih tinggi, jadi, expect volatilitas masih ajrut-ajrutan, dalam beberapa waktu ke depan, kalau sudah, kapan dia terlihat lebih kuat, IHSG ini, kalau setidaknya sudah bisa di atas 6750, nah 6750, baru ada potensi ke 6.900, and then 7.000, and then 71, begitu, jalannya bertahap, dan kalau mau trading, sebaiknya pilihlah di, saham-saham yang sudah cukup tertekan, berada di area support, kalau ngambilnya gitu ya, jangan yang di awang-awang, terlalu tinggi kayak, kayak batu bara, memang sih trend mereka bagus, tapi harap bisa dari juga mereka tuh, positifnya sudah tinggi, jadi kalau mau masuk, mendingan kurangin duitnya, gitu, kurangin lotnya, yang ada di support juga iya sih, yang ada di support juga iya, karena situasi saat ini, masih relatif spekulatif, jadi, harap perhatikan money management, dan risk management kalian, gitu. Yes, berarti kalau trading tadi, rekomendasinya untuk saham-saham, yang berada di support, atau sampingnya sudah terkenal, atau yang sentimennya bagus, trendnya masih tergolong oke, tapi kalau harganya sudah ketinggian banget, apalagi bisa, apa namanya, kenaikan cukup fantasy dalam waktu singkat, itu sebaiknya kurangi lotnya. Kalau untuk investing sih, blue chips jadi pilihan atau gimana sih? Masih, blue chips masih menjadi pilihan, jadi buat saya menarik, kalau lihat, misalkan BBCA nih, BBCA adalah bank paling sehat di Indonesia, paling besar juga, kalau misalkan dia sampai balik ke harga Rp7.000, or even Rp6.800, itu sudah pasti, aku tampung, gitu ya, sudah siapin MBR yang besar, kalau BBCA bisa sampai ke situ. nah, BRI juga, BRI hari ini kenaikannya bagus, kalau misalkan dikasih lagi di sekitar harga Rp4.300, itu juga kita serok lagi, nggak apa-apa lah, apa trading dulu, pendek-pendek, beli Rp4.300, jual Rp4.500, atau Rp4.600, gitu, BBCA-nya, kalau bisa sampai ke harga Rp7.700, kita SOS dulu mungkin, gitu ya, karena, ya, di situ masih banyak resisten, gitu, belum tentu dia langsung sembuh, sembuhnya cepat, gitu, karena kemarin kan turunnya ada dalam, ya, intinya, trading jangka pendek dulu, main cepat dulu, gitu, bahasa gaulnya, oke, terima kasih, ini, atas insight barunya, dan, mungkin ada closing statement, sih, dari Ciliza sendiri, sebelum kita menutup, oh iya, perjumpan tadi, oke, pertama-tama, tentunya, terima kasih, saya ucapkan, buat atensi, para partisipan hari ini, di acara kita, beruntung sekali, sebenarnya, kalau teman-teman, atau, rekan-rekan ISP, mau masuk ke pasar modal, di saat-saat seperti ini, karena ini sangat volatil sekali, kemudian juga ramai, pergerakannya gitu ya, istilahnya pasarnya itu lagi ramai, lagi dinamis, lagi dinamis-dinamisnya, jadi, enak gitu serve-nya, nah, kalau kalian masih bingung, cara serve-nya gimana, enggak apa-apa, bisa konsultasi sama, kita punya, jajaran sales, atau, tim riset, dari Hena Putira Sekuritas, gitu, tentunya, kalau kalian buka, rekening di, sekuritas kita, gitu, don't worry, kita memberikan, pelatihan, bimbingan seperti ini, gitu, baik dari publik, maupun, private, antar klien, gitu, nah, jadi, selama bursa masih buka, kalian, jangan takut FOMO, jangan takut kehilangan, momentum, gitu, selama bursa masih buka, kita masih bisa beli, harga, saham-saham ini, mungkin, cuma perlu sabar aja, di saat yang tepat, entry-nya, jangan ke, apa, jangan, ya, FOMO itu, jangan fear of, or, of missing out, kesempatan, yang penting adalah, investasi, ilmu, diri kita sendiri, gitu ya, atau kalau enggak, ya, minta bimbingan kita, oh ya, dan satu lagi, yang menggajal, di pikiran saya, tadi kan saya nanya, siapa produser, minyak paling besar di dunia, itu bukan negara Arab, you know, bukan Aramco, tadi ada yang jawab, ternyata, itu adalah Amerika, Amerika adalah, produser minyak nomor satu di dunia, dan dia bukan negara OPEC, nah, oke, that's it, itu aja sih, terima kasih, untuk, apa, kerjasama kita hari ini Reza, semoga apa yang kita sharingkan, berguna ya, amin, terima kasih juga, Cimriza, atas waktu dan layarnya, sudah mau menyebabkan nih, hadir, dan memberi ilmu yang sangat bermanfaat, kepada teman-teman semua, mungkin lain kali, kita bisa bertemu kembali ya, Cimri, di lain waktu, teman-teman, usai sudah, perjumpaan kita pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit untuk diri, terima kasih, Cik, terima kasih, bye-bye, bye-bye, bye-bye,